Untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan tempat cuci tangan portable. Fasilitas ini tersedia di sembilan lokasi sejak akhir pekan kemarin. Informasi selengkapnya berikut liputan Louis Pratiwi dan Juru Kamera Widiyarto dari Jakarta. Untuk meminimalisir penularan virus corona atau COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Binamarga menyediakan tempat cuci tangan portable. Salah satunya tersedia di depan halte balai kota. Di lokasi ini, tempat cuci tangan portable terdiri dari tempat penampungan air, sabun cuci tangan, tisu, tempat sampah, dan juga papan informasi tentang langkah mencuci tangan yang benar. Saat ini, selain di depan halte balai kota, fasilitas pencuci tangan ini juga tersedia di delapan lokasi lainnya, yakni di halte DPRD, halte Tanah Abang, halte Bank Indonesia, halte Ratu Plaza, halte Tosari, halte Karet Maya Pada, halte Hotel Le Meridian, dan juga di terowongan Kendal, sisi timur. Dengan adanya, fasilitas pencucian tangan portable ini diharapkan masyarakat, utamanya warga Jakarta, dapat lebih menjaga kebersihan diri dan juga sanitasi tangan untuk mencegah dan meminimalisir penularan virus corona di ibu kota dan di Indonesia. Dari Jakarta, Lis Pratiwi, Widiarto Adi, Metro TV.